Terima kasih. Segala aspek kehidupan berubah, tak terkecuali pendidikan yang harus berbena. Pendidikan biasa saja sudah sulit, terlebih lagi pendidikan luar biasa yang dirasakan kian berbelit. Maka adaptasi menjadi kata kunci, karena kita makhluk yang dibekali akal budi. Perkenalkan, saya Anissa Panyaziza. Saya Erza Farandi, siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta, finalis koopsi 2020 dari daerah istimewa Yogyakarta. Inilah pengaruh pola seorang tua terhadap hasil metode lepas bagi anak otis pada masa pandemi. Kata autisme menggambarkan keadaan seseorang yang seolah-olah berada di dunia sendiri. Menurut Leo Kenner, mendeskripsikan bahwa anak penyandang autisme memiliki ciri utama berupa kemampuan bersosialisasi yang rendah. Untuk penanganan yang paling tepat untuk anak memiliki autisme, yaitu dengan cara pemberian diagnos yang kurat, pemberian pembelajaran yang paling tepat, dan juga dukungan yang kuat dari keluarga terutama orang tua. Dalam menangani anak dengan autisme, peran dan dukungan orang tua sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diterapkan. Menurut Pomerin, terdapat tiga jenis pola asuh. Yang pertama adalah permisif, yang kedua adalah demokratis, dan yang ketiga adalah otoriter. Pola asuh permisif dicirikan dengan adanya pembebasan orang tua terhadap anak tanpa adanya tutupan ataupun kontrol. Pola asuh demokratis dicirikan dengan adanya komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Sedangkan, pola asuh otoriter dicirikan dengan adanya tuntutan dan kontrol yang berlebihan terhadap anak tanpa adanya pemberian kesempatan. Ketiga pola asuh ini memiliki pengaruh yang berbeda terhadap perkembangan anak. Pada masa pandemi COVID-19 yang memaksa masyarakat untuk tetap berada di rumah, tentunya peran dan dukungan orang tua menjadi lebih besar. Oleh karena itu, hal ini memaksa orang tua untuk bisa lebih memahami apa itu autisme dan juga cara penanganannya. Salah satu metode yang paling selain digunakan adalah metode lefas. Metode lefas atau sering juga disebut sebagai Applied Behavior Analysis atau ABBA, merupakan metode tata laksana perilaku yang didasarkan oleh teori Operant Conditioning. Metode ini dipilih dikarenakan pelaksanaannya yang mudah, terukur, terstruktur, dan terarah sehingga mudah diaplikasikan oleh orang tua dan mudah dipahami oleh anak. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas metode lefas dalam pendidikan anak autis pada masa pandemi. Kami akan bandingkan hasil metode lefas pada ketiga kelompok pola asuh orang tua. Sehingga, dapat diketahui pola asuh mana saja yang tepat untuk penerapan metode lefas dalam pendidikan anak autis oleh orang tua, terutama di masa pandemi di mana orang tua lah yang melakukan proses pendidikan pada anak-anak mereka. Jenis penelitian kami merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan pendekatan pre-test dan post-test. Sample yang kami gunakan adalah orang tua sekaligus anak penyandang autis di provinsi daerah istimewa Yogyakarta, khususnya Kabupaten Bantul. Instrumen yang kami gunakan adalah questionnaire dengan dua skala. Skala yang pertama adalah skala pola seorang tua untuk pengelompokan jenis pola seorang tua, dan skala yang kedua adalah skala laporan perkembangan bahasa anak autis untuk laporan perkembangan bahasa anak autis setelah melakukan metode lefas di setiap harinya. Pada hari Kamis, 10 September 2020, kami menyebarkan skala agar pola asuh orang tua yang kami sebagikan oleh Google Form. Setelah di hari penyisian, kami mendapatkan enam orang tua yang kami kelompokkan menjadi tiga kelompok pola asuh yang berbeda dan masing-masing kelompoknya yang terdiri dari dua orang. Rabu 16 September 2020, kami kemudian berkenalan dengan orang tua dan melakukan penjelasan mengenai penelitian melalui grup WhatsApp. Kemudian disepakati oleh kami dan orang tua untuk melakukan pengisian laporan perkembangan bahasa anak autis melalui Google Form. Setelah 10 hari pembelian data, ditemukan hasil yang menarik. Dari hasil fitas menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan kondisi awal dari ketiga kelompok sampel. Kemudian, hasil post-test menunjukkan hasil yang cenderung mirip. Pada kelompok pola asuh permisif dan juga demokratis, terdapat peningkatan. Sedangkan pada kelompok pola asuh otoriter, terdapat data yang stagnan dan juga data yang menurun. Hal ini menarik karena terdapat perbedaan efektivitas hanya disebabkan oleh pola asuh. Apabila kita telah lebih lanjut, metode lepas didasarkan oleh teori Operant Conditioning. Operant Conditioning merupakan suatu proses pemuatan perilaku yang mana perilaku tersebut dapat berulang kembali atau bahkan kehilangan dikarenakan sesuai keinginan kita sendiri. Selain itu, salah satu cara pendekatan metode lepas adalah secara tegas atau tidak dapat tawar oleh anak itu sendiri. Maka, dapat disembuhkan hal ini kebalikan dengan ciri pola asuh permisif yang sebelum memenjakan anak, sehingga metode lepas cocok untuk pola asuh permisif. Pada kesimpulannya, didapati pada kelompok pola asuh permisif dan juga demokratis, nilai kemampuan berbahasa anak autis mengalami peningkatan. Adapun pada kelompok pola asuh otoriter, nilai ini cenderung mengalami penurunan. Namun, kami sadari bahwa pada penelitian ini, kami hanya menggunakan sampel jumlah 6 sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut dengan cakupan sampel yang lebih luas agar dapat disimpulkan hasil secara statistik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.